Assalamualaikum Bukan karena Densu akhirnya aku mau nonton ini Tapi alasan pertamanya karena sosok Elias Pikal Yang jadi salah satu memori terbaik Bareng almarhum ayahku yang Mengagumi sosok petinju satu ini Biopic Elias Pikal dibikin serial Lah kok tumben Biasanya biopic formatnya film kan Sangat jarang terjadi Kisah biopic khususnya kisah sosok Ternama dalam negeri dijadikan serial Biasanya kan film Yang gak ngejek serius Aku justru lebih sepakat begini Soalnya banyak yang bisa dikulikan Elias Pikal Limited series produksi Falcon Pictures Yang sudah dirilis 2 episode di Prime Video Hadir dalam 6 episode Dan 2 episode ini Kita akan melihat beberapa hal yang menarik Dalam episode pertama Kita akan sedikit dibawa mengenali Masa kecil Elias Pikal Remaja asal Pulau Saparua Yang memulai karir tinjunya Di masa remaja sejak tahun 1970 Nah beralih ke tahun 1981 Elias Dewasa akhirnya jadi atlet petinju nih Di Jakarta dan mengikuti kejuaraan tinju dunia Beralih ke episode kedua Nah ini sejak menangan dirinya Di pertandingan kelas dunia lalu Nama Elias Pikal semakin dikenal Terkenalnya Eli Lantas membuat kehidupan pribadinya Mulai jadi sorotan setiap jengkal Kebanggaan Saparua ini mulai terciduk Kerap ke klub meski sebatas minum Demi mensiasati pemberitaan yang semakin hangat Dirinya pun akhirnya diikut sertakan Dalam pertandingan tinju IBF Kelas Superfly melawan petinju asal Australia Kehidupan Eli kecil sebenarnya menarik Dikulik di episode pertama Kenapa? Disini jadi cikal bakal Nama Elias Pikal dikenal sebagai Petinju kelas dunia asal Indonesia Petinju pertama yang bertanding Di skala internasional Nah sayangnya sedikit sekali kita bisa melihat Masa kecil yang sebenarnya bisa jadi Poin terpenting di episode satunya Sebelum akhirnya beranjak ke karakter Elias Pikal dewasa yang diperankan Denny Sumargo Ya sejauh ini ya cuma itu aja sih Yang terasa kurang menurutku Sebenarnya bisa banget digali deh Karena baru 2 episode Jadi aku belum bisa kasih banyak Hal-hal yang kurang dari serial Elias Pikal ini Produksinya grade A Beneran Semua detail hampir gak ada yang miss Kenapa bisa gak kepikiran ya Sejak lama kalau biopic Sebenarnya lebih baik dijadikan serial Begini aja ketimbang film layar lebar Kualitasnya setara format film bioskop Tapi narasi ceritanya Bisa jauh lebih kompleks lagi Semoga ada lagi ya Judul-judul biografi lokal yang diangkat Jadi limited series Kayak Elias Pikal ini Betul Kalian gak salah kok Butuh penyesuaian untuk kita bisa menikmati Karakter Elias Pikal yang diperankan Densu Pembawaannya masih terasa Densu sekali Buat yang emang cukup sering mengikuti konten Densu Di kanal Youtube Atau memang di kesehariannya Tapi ini bukan kritikan ya Justru aku bilang begini Karena emang kita butuh sedikit penyesuaian aja Sampai akhirnya kita menikmati setiap detail Dari karakter Iconic Elias Pikal yang dibawakan Densu Dan sejauh ini Denny Sumargo berhasil Keberhasilan itu lagi-lagi Karena hampir semua jejaran pemain Sama bagusnya Hands down lah Buat ibu Christine Hakim Ditempatkan di film manapun Karakter apapun Genre apapun Totalitasnya emang Nah udahlah Gak perlu diragukan lagi lah Intinya kemistri semua jejaran pemain T.O.P.B.G.T Arahan Herwin Ovianto ini cakep banget Beneran lah Salah satu sutradara terbaik yang Belakangan aku ikuti Dan kukagumi Karena sekecil apapun Dari garapannya Emang terasa dibuat dari hati Salah satunya ya Series ini Perlu contoh Coba tonton aja Sejuta sayang untuknya Kebang Api Kemudian Film yang patah tumbuh Yang hilang berganti Ya itu 3 contoh aja lah Film yang bisa kalian tonton dulu Biar gak dikira Ucapanku lebay Gak begitu banyak lah Yang bisa dikulik Karena baru 2 episode juga kan Tapi sejauh ini Aku suka Beneran Serial Alias Pickle Jadi pembuktian Kalau serial Emang kadang bisa lebih bagus Dari film Ini buktinya Good job lah Untuk semua orang yang terlibat Dalam produksi series ini Silahkan ditonton Ada di Prime Video Wassalamualaikum Ya kawan-kawan Terima kasih Telah menonton video Review ini Jangan lupa klik tombol like Kalau kalian suka Klik tombol dislike Kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe Dan bell notifikasinya Biar gak ketinggalan Review-review film Atau series terbaik lainnya Kalau gitu Aku Zain pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan Tetap positif Dan jangan lupa Bahagia Terima kasih